Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pada penemuan matematika hari ini Kita akan menjelaskan masih mengenai pecahan Kalau kemarin kita belajar pembagian berbagai bentuk pecahan Nah, sekarang kita akan menjumlahkan pecahan campuran Oke, teman-teman tahu tidak apa itu pecahan campuran? Oke, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa Contohnya, 1, 2, 5 Ini adalah contoh dari pecahan campuran Kenapa? Oke, karena terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa Karena ada bilangan bulat dan juga ada pecahan biasa Bilangan bulat ini yang mana? 1 ini adalah bilangan bulat Kemudian, 2 per 5 adalah pecahan biasa Maka, dikatakan pecahan campuran adalah pecahan yang terdapat bilangan bulat dan juga pecahan biasanya Selain 1, 2 per 5, masih banyak lagi Bisa 2, 1 per 3 3, 2 per 5 Itu adalah contoh dari pecahan campuran Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara menjumlahkan pecahan campuran Caranya ya, bagaimana menentukannya Pertama, kalian kalau bertemu dengan soal pecahan campuran Cara pertama yang kalian lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa Kemudian, setelah mengubah, kita samakan teman-teman penyebutnya Kalau sudah sama, ya sudah, tidak usah disamakan lagi Ya, tapi kalau misalnya beda penyebutnya, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu Menyamakan penyebut itu bisa digunakan dengan cara menentukan KPK terlebih dahulu Atau juga bisa dengan perkalian silang Kemudian, cara ketiga itu Kalian menjumlahkan kedua pecahannya Ya, pembilang dengan pembilang kalian jumlahkan Nah, penyebutnya ini, karena sudah disamakan Jadi, kalian tidak usah menjumlahkan lagi Penyebutnya tetap sama Kemudian, setelah itu, kalian sederhanakan pecahannya teman-teman Kalau memang hasilnya ini perlu disederhanakan atau masih bisa disederhanakan Kemudian, mis ada contoh soal Soalnya yaitu, 1, 5 per 7 ditambah 2 per 2, 2 per 3 Ini, ini dua-duanya adalah pecahan campuran Angka 1 dan angka 2 ini adalah bilangan bulat Kemudian, 5 per 7 dan 2 per 3 ini adalah pecahan biasa Nah, teman-teman, cara pertama tadi adalah kita mengubahnya dulu Menjadi pecahan biasa Oke, pertama kita ubah yang 1, 5, 7 terlebih dahulu Kita ubah nih, cara mengubahnya gimana, mis? Caranya, penyebut, penyebutnya berapa? 7 Penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat Nih, penyebut dikalikan dengan bilangan bulat Bilangan bulatnya berapa? 1 Kita kali 1 Setelah itu, hasilnya ini ditambahkan ke pembilangnya Berapa pembilangnya, teman-teman? 5 Jadi, caranya 7 dikali 1 ditambah 5 Kemudian, penyebutnya, yaitu tetap bilangan yang sama adalah 7 Oke, kita kalikan ya, yang atas ya Kalikan dan jumlahkan 7 dikali 1 Hasilnya adalah 7 ditambah 5, jadi 12 Maka, hasilnya 12 per 7 Oke, sudah mengubah yang pertama ya Sekarang kita ubah yang kedua 2, 2 per 3 Kita tulis dulu, teman-teman Penyebutnya Penyebut, yaitu 3 Kita kalikan dengan bilangan bulatnya, yaitu 2 Kemudian, kita tambahkan ke pembilang Kita tambah pembilang Pembilangnya adalah 2 per 3 Penyebut ini tetap sama ya, dengan yang sebelumnya ya Oke, selalu kita hasilkan pembilangnya 3 kali 2, 6 ditambah 2, jadi 8 Maka, hasilnya adalah 8 per 3 Oke, jika sudah diubah, maka soal yang ini Kita ubah ya Udah nggak pakai soal ini lagi, nanti kita kerjain ya Soalnya jadi 12 per 7 Ditambah 8 per 3 Oke, coba lihat Di bawah penyebutnya sama atau tidak Tidak Maka, kalau tidak sama Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya ya Caranya yaitu Oke Kita tentukan penyebutnya terlebih dahulu Kalau kemarin kita baca tentang menggunakan KPK ya Sekarang kita pakai perkalian Maka, penyebutnya itu 7 dikali 3 Oke, sudah ketemu penyebutnya ya Kemudian, yang atas nih Pembilang yang pertama Pembilang pertama, maka Pembilang yang soal 1 ini 12 ya 12 dikalikan dengan penyebutnya sampingnya Dikali samping nih Berarti 12 dikali 3 Kemudian, pembilang yang kedua Ingat Simbol tambahnya jangan sampai hilang Pembilang kedua, berarti Yang sampingnya, pembilang yang 8 dikalikan dengan berapa Kalau dihilang Dikali 7 Oke, sudah ya Maka, hasilnya itu Pertama, 12 dikali 3 Berapa? Berapa? Ditambah Kemudian, yang kedua nih 8 dikali 7 56 Dan terakhir, kita Tentukan penyebut bawahnya 7 dikalikan 3 Hasilnya 20 21 Oke, kita sudah mengubahnya Kemudian, kita juga sudah menyamakan penyebutnya Yaitu 21 Sekarang, kita jumlahkan yang atas Teman-teman Pembilangnya 36 Ditambah 56 Hasilnya berapa? Di bawah ya Karena selama ini terbuat 36 ditambah 56 Adalah 92 2 per 21 Oke, ingat ya Hasilnya ini Pembilangnya lebih besar Dibandingkan dengan Penyebut Maka, kita Ubah terlebih dahulu Hasilnya teman-teman Menjadi pecahan Campuran Oke, perhatikan Baik-baik 92 Per 21 Caranya Yaitu Pembilang kita bagi dengan Penyebut 92 Dibagi 21 Maka, hasilnya 4 Terus, ada sisanya Teman-teman Dari hasil pembagian Ada ya Sisanya ini Kita simpan Dijadikan Pembilang Sisanya adalah 8 Kemudian Penyebutnya ini Tetap dengan Penyebut yang tadi Adalah 21 Maka, hasil dari 12 Per 7 Ditambah 8 Per 3 Adalah 4 8 Per 21 Sampai sini bisa ya Oke, jika sudah paham Silahkan Dikerjakan di buku tulis kalian Nomor 1 2 Dan 3 Jika sudah selesai Difoto ya Hasilnya Kemudian Dikirim ke Miss Capri Oke Terima kasih banyak teman-teman Atas waktunya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton